Kekerasan jalanan terjadi di kota Subarang. Kelompok pemuda berjumlah 20 orang tanpa jelas melakukan penyerangan terhadap 3 mahasiswa pelayaran yang sedang mengendarai motor. Akibat penyerangan 1 orang dalam kondisi kritis, 5 orang pelaku berhasil diabankan, sementara pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Inilah kelima pemuda pelaku pengandayaan terhadap 3 orang pengendara sepeda motor di jalan Gajah Mada, kota Subarang yang berhasil diabankan. Kelimanya masing-masing berinisial DC, AS, AF, WS, dan MAZ, sementara pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Peristiwa pengandayaan terjadi pada minggu 31 Juli lalu, di mana sekelompok pemuda dengan senjata yang telah disiapkan mengendarai motor tanpa tujuan dengan keliling kota Subarang mencari busuh, usai menggelar pesta biduman keras. Korban yang baru pulang makan nasi goreng di jalan Tamrin tiba-tiba diserang dan diteriaki para pelaku yang mengendarai sebelah sepeda motor. Awalnya korban mengira jika pelaku adalah rekannya, namun yang terjadi justru korban dikeroyok dan dianyaya dengan menggunakan sajam. Meski sempat kabur di jalan Gajah Mada, namun korban tetap saja dikejar pelaku. Bahkan salah satu pelaku juga menindas tubuh korban yang terjatuh akibat dikeroyok. Akibat pengandayaan korban Julius dibacok di area kepala dan mengalami luka serius meski masih menggunakan helb. Sedangkan dua korban lainnya yang bernama Kori Andika dan Bayu Wahana Saputra berhasil menyelamatkan diri dengan mencemburkan diri kekali dan bersembunyi di gorong-gorong. Keliling kota Semarang untuk mencari musuh alasan mereka dan secara kebetulan berpapasan dengan para taruna amni ini, kemudian para pelaku meneriyaki. Nah korban ini merasa ada yang memanggil, dipikir adalah kawannya. Kemudian singgah dan yang terjadi adalah mereka kemudian dikeroyok. Bahkan dibacok menggunakan celurit. Kamu kelompoknya ada berapa orang? Ada 11 motor. 11 motor? Ya. Oke. Terus, ngapain malam itu? Kenapa kok sasarannya ke taruna amni ini? Kok diteriakit? Misalnya pada mabuk aja. Oh kalian pada mabuk? Ya. Oh pengaruh mabuk? Ya. Oh berarti nyari sasaran aja? Ya. Berarti pokoknya siapa yang keluar ini dihajar? Tidak pilih sasaran? Ya. Oke. Ini mau dimana? Selain lima tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang dilakukan penyerangan. Atas perbuatannya kelimanya dijerat pasal 170 dengan ancaman hukuman 9 tahun pejara, sementara pelaku lain masih dalam pengejaran polisi. Hedi Dugroho, Suparag TV. Tidak pilih sasaran. Tidak pilih sasaran. Terima kasih.